Sorotan lainnya, saudara, usai menangkap dua terduga teroris di Lampung yang terkait dengan jamaah Islamia, Densus 88 menyitar ratusan kotak amal yang diduga dijadikan sumber pendanaan. Densus 88 menyitar ratusan kotak amal saat melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Waihalim, Lampung. Ratusan kotak amal yang disita bertuliskan Baitulmal Badur Rahman bin Auf. Rumah yang dijadikan kantor sekretariat Baitulmal sudah disewa sejak 4-5 tahun lalu. Ratusan kotak amal yang disita Densus 88 diduga menjadi sumber pendanaan teroris. Selain menyitar ratusan kotak amal, Densus 88 juga menyita sebuah perangkat komputer dan sejumlah spanduk. Menurut warga sekitar, sekretariat Baitulmal ini ditempati oleh warga yang berasal dari luar wilayah ini. Kalau yayasan ini sudah lama, ada sekitar 5 tahunan sampai sekarang. Tapi begitu ada, pernah ada gunjang-gunjang bahwa ini ada untuk menyumbang ke teroris pada saat itu, langsung mereka ini agak tutup gitu. Enggak, kalau kotak amalnya tahu ya Pak ya? Enggak tahu juga saya kalau ada kotak amalnya. Oh, tahunya hanya sebagai yayasan? Ya, sebagai yayasan aja. Yayasan, bantuan gitu ya? Dia sering mengadakan bakti sosial, itu aja tahunya saya. Sebelumnya Densus 88 juga telah menangkap dua terduga teroris dari jaringan Jemaah Islamia. Keduanya ditangkap di kawasan Lampung dan Lampung Selatan. Salah satu terduga teroris bernama Supriyadi mengaku aktif dalam jaringan teroris Jemaah Islamia sejak tahun 97 lalu. Pernah aktif di Jemaah Islamia tahun berapa? Sekitar tahun berapa? 97 lalu. 97 ya? 97 berarti berapa tahun? Sudah? 15 tahun. 15 tahun. Pak Supriyadi jabatannya apa di BMA apa? Sebagai ketua Nasa Baru. Pusat? Pusat. Nah, terus abis itu pernah jadi apa lagi? Sekretaris? Sebelumnya sekretaris. Sekretaris pusat? Terus sebelumnya? Lala Lampung. Lala Lampung. Oke. Pak Supri pernah ikut pertemuan di mana saja di J.I.? Ingat-ingat? Di Solo. Di Solo. Terus di mana lagi? Pengarahan. Pengarahan. Terus di mana lagi? Takutnya cuma itu. Ya? Ada lagi enggak? Jangan ini nanti. Ya? Itu aja. Ada lagi. Terus Pak Supri kenal di J.I. siapa aja aliran dana itu dikasih siapa? Dari Aba itu ke Manggota J.I.? Masih kelewat Pak Bowo. Pak Bowo? Pendahara mana? Pusat. Pendahara Pusat? Pak Bowo ini J.I.? Ya, dia sekolah Pendahara. Pendahara Pusat yang menyalurkan ke uangnya ke... Jadi kan di Aba ini kan salah satunya kan... Nah, bukan di Pak Sedako kan. Dekat. Enggak, masih saya yang masuknya ke Jum'ah Islam ya? Ya, dari Pak Bowo. Melalui Pak Bowo. Pak Bowo ini J.I. juga ya? Terima kasih. Terima kasih.